Dari Dalam Negeri, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mengharapkan pemerintah memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. APINDO menilai pemberian vaksinasi oleh pemerintah tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, namun kepada seluruh masyarakat, termasuk para pekerja dengan biaya dari negara. Pembatasan vaksinasi gratis hanya akan merugikan karyawan yang bekerja di perusahaan yang tidak menjalankan vaksinasi mandiri, lantaran tidak ada dana. Tidak semua perusahaan memiliki kemampuan pendanaan untuk vaksinasi, terlebih lagi banyak perusahaan yang sangat terdampak akibat pandemi. Bila vaksinasi gratis tetap terbatas dan banyak perusahaan tak mampu melakukan vaksinasi secara mandiri, upaya menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan herd immunity melalui vaksinasi tidak akan tercapai. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI melalui keterangan tertulis penyatakan, konsumsi minyak sawit di dalam negeri pada Oktober mengalami kenaikan sebesar 2% dari 1,44 juta ton di September menjadi 1,47 juta ton. Bila diperinci, kenaikan konsumsi terjadi pada produk pangan dan eleokimia. Sementara konsumsi biodiesel dalam negeri mengalami penurunan 4,9% dari 630 ribu ton di September menjadi 599 ribu ton di Oktober. Adapun konsumsi oleokimia naik sebesar 22,5% dari 151 ribu ton menjadi 185 ribu ton. Sementara konsumsi pangan naik 3,7% dari 667 ribu ton menjadi 692 ribu ton. Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Saryono mengatakan, penurunan konsumsi biodiesel disebabkan turunnya mobilitas penduduk sebagai dampak pandemi COVID-19 belum pulih. Berbagai sumber, IDX Channel.